Kalau saya lebih milih dikos ya, soalnya kalau dikos itu lebih kerasa kekeluargaannya. Terus kita kan perantau jauh dari keluarga, jadi perlu teman untuk misalkan makan, bisa bareng-bareng kalau dikos. Kalau diaparkos kan biasanya individual, selain itu juga banyak yang kos-kosan yang dekat kampus dan murah juga. Kalau diaparkos itu lebih mahal dan sayang juga uangnya. Kalau dari saya pribadi sih lebih memilih aparkos alasannya, selain karena fasilitasnya lebih lengkap, lebih komplit dan lebih nyaman juga. Terus juga akses buat ke kampusnya itu lebih dekat, jadi saya berangkat kuliahnya jadi semakin mudah. Kalau sekarang masih fokus kuliah dulu, belum mikir untuk bisnis investasi atau apalah itu, nanti mungkin kalau udah kerja, udah punya uang, baru deh bisnis investasi. Kalau sekarang sih fokus kuliah dan mungkin nanti nabung dulu. Sebenarnya alasan utama kenapa saya memilih aparkos itu adalah karena agar saya bisa belajar bisnis investasi, atau lebih tepatnya investasi properti dalam kasus ini. Jadi ketika saya membeli sebuah aparkos, saya tidak perlu memikirkan lagi biaya untuk saya tinggal selama satu tahun. Dan ketika saya sudah lulus pun, saya bisa menyewakan aparkos ini, katakanlah 700 ribu per bulan. Jadi di situ saya bisa menginvestasikan uang saya dalam sebuah properti. Jadi kalau kata pakar properti itu, harga sewa itu akan naik sebesar 5-10% setiap bulan. Dan itu namanya passive income. Dan selama 5-10 tahun pun kita akan mendapatkan capital gain. Jadi ketika saya menginvestasikan uang saya dalam bentuk properti, ketika saya jual pun, saya akan mendapatkan untung yang lumayan. Kalau menurut saya itu tidak ada bedanya sih, tinggal di kos atau di apartemen kos seperti itu. Lebih-lebih kalau saya ini anak biasa itu lebih milih di kos. Terus kalau di apartemen itu kan kayak anak gedongan ya, saya lebih milih biasa-biasa aja sih. Dan lagi pula sekarang juga masih kuliah, untuk fokus kuliah jadi belum mikir untuk bisnis investasi juga. Saya yakin kegiatan investasi properti ini akan mendapatkan keuntungan. Karena saya percaya bahwa investasi dalam bentuk properti ini tidak akan rugi, justru akan semakin bertambah besar. Karena jumlah tanah kan semakin lama semakin berkurang. Apalagi saya itu investasi properti dengan developer yang sudah terpercaya. Jadi saya yakin ke depan akan mendapatkan keuntungan. Terima kasih telah menonton!